Intro Halo teman-teman, welcome back to channel Neorat Hari ini saya ingin memberikan satu tips Atau satu rekomendasi aplikasi Yang bisa kalian gunakan di proses latihan kalian So, buat teman-teman yang baru awal belajar Musik atau mempelajari instrumen Salah satu hal yang menjadi challenge biasanya Adalah gimana bisa kipap sama tempo Nah ini suatu hal yang kritikal banget Di awal pembelajaran kalian Karena dengan kalian mempunyai basis yang kuat Di soal tempo ini Nantinya kalian bisa lebih fleksibel Kalau harus memainkan lagu-lagu atau karya Yang tidak saklek temponya Jadi lebih fleksibel Banyak rubato Nah semuanya itu harus dibangun dulu Dari basisnya dimana kalian bisa Stay on beat Stay di tempo kalian Nah sekarang Gimana caranya untuk melatih itu Tentunya kita bisa melatih itu Menggunakan tempo di dalam diri kita sendiri Saya suka rekomendasi ke murid saya Coba ketuk pakai kaki Kalau misalkan kita segini Ketuk juga pakai kaki Nah dengan begitu kita juga bisa menjaga Tempo dari dalam diri kita sendiri Nah tapi masalahnya adalah Terkadang Kalau misalkan kita baru mulai belajar Dan terlalu banyak hal yang harus kita fokuskan Misalkan kita harus joga postur Kita harus baca notasi Nah kadang si tempo itu jadi keteteran Nah justru kadang kaki kita ini Yang malah ngikutin kita maunya kemana Jadi bukannya si kaki ini yang stabil Temponya stabil Tapi malah si kakinya ngikutin Ke tempo yang kita buat sendiri Nah itu yang bahayanya Jadinya kita tidak memainkan Tempo yang stabil Nah gimana caranya Disini saya mempunyai satu rekomendasi apps Yang bisa teman-teman coba Dan ini menurut saya oke banget Karena satu gratis Siapa yang gak suka gratis Dan ini banyak option ya Dimana kalian bisa mengatur Time signature-nya sesuai Karya yang kalian miliki Jadi ini nama apps-nya adalah Soundbrenner Ini bukan promosi ya Cuma saya merasa ini Aplikasi yang bagus banget Dan disini kalau teman-teman lihat Kita bisa rubah time signature-nya Let's say yang common itu Biasakan 4 per 4 ya Kita bisa cek disini 4 per 4 Dan kalian bisa rubah juga Temponya itu sesuai Dengan pembagian divisi yang mana Jadi misalnya note 1 per 4 Atau note 1 per 8 Kita coba note 1 per 4 yang biasa Dan disini kita bisa atur Semakin lambat atau semakin cepat Ya let's say kita punya 80 Nah ini tinggal kita nyalakan saja Ya ini sudah dibagi 4 Nah ini penting Supaya kita juga bisa berlatih Sesuai dengan beat-nya Ya on beat Jadi misalkan untuk lagu-lagu Etude Atau yang khusus melatih teknik Itu saya sangat menyarankan Supaya kita menggunakan metronom Kita juga bisa push diri kita Supaya bisa stay on beat Dan memperkecil Jedak-jedak diantara Biasanya diantara chord Atau diantara shifting Tangan kiri Ya Ini juga bisa kalian pakai dulu Sebelumnya pernah saya tunjukkan Untuk melatih tangan nada contohnya Ya bisa kayak gitu Tadi saya mainkannya Per se-per delapan Atau kalian juga bisa melatih Untuk lagu-lagu lain ya Khususnya untuk etude Mungkin di awal Dan ini bisa kalian percepat Sayang kalian mau 90 91 Ya ini sampai Bisa cepat sekali Ke alegro Sekitar 150 Nah ini bisa kalian atur sendiri Dan tentunya Setelah kita melatih Dengan metronom ini Kita juga Harus terbiasa Bisa Menjaga tempo itu Dari dalam diri kita sendiri Ya jadi ini Acuan Atau bantuan Di awal Dalam proses pembelajaran kalian Tapi tentunya Nantinya Kita harus bisa Sampai di posisi Dimana kita bisa Keep Beat itu Di diri kita sendiri Dan itu memang Suatu hal yang Sulit gitu Karena kita bukan robot Bukan mesin seperti ini Yang bisa saklek Jaga tempo Tapi at least Kita bisa kurang lebih Menjaga tempo yang sama Dan nantinya Kalau misalkan kita Sudah bisa selalu Main on tempo Nah nanti kita bisa Lebih fleksibel Kalau mainin sesuatu Yang rubato Atau yang temponya Bisa kita tarik ulur Karena Di saat kita sudah main Dengan tempo yang Penuh dengan Tarik ulur itu Ketika kita harus Balik lagi Ke tempo awal Itu kita lebih Punya kontrol Ke diri kita sendiri Dibandingkan Kalau dari awal Kita sudah Totally loss of control Di awal-awal belajar Selalu temponya Keteteran Nah itu nanti Makin bahaya lagi Kalau kita misalkan Mesti main sesuatu Yang lebih fleksibel Temponya Jadi gak ada Acuan pegangan Ini bit Dasarnya itu Kayak gimana sih Nah jadi Itu teman-teman Bisa coba Download aplikasinya Nanti saya taruh linknya Di bawah Namanya apa Dan coba latihan Pakai metronom Dibiasakan terlebih dahulu Nanti setelah itu Bisa teman-teman Perlahan-lahan Melepaskan Ketergantungan Pada metronom Oke itu aja Tips singkat dari saya Hari ini Semoga membantu Jangan lupa seperti biasa Like dan share Video ini Kalau bermanfaat Dan kita ketemu lagi Di video berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax